Tepatnya di Jalan Desa Jatiluhur, di sini ada warkop Tanjakan. Jadi semua kodenya tadi Tante Seksi satu, Tante Pandanya satu ya, mantap kopi seksinya, sekali lagi, oh jangan lupa, kalau di warung Tanjakan ini lo mampir, lo cobain ya, nih, kalau dibakarnya juga enak, kopi-kopinya semua enak. Sekarang gue mau coba nih makanannya nih, menu masakannya, hmm, kira-kira aku mau coba yang apa dulu ya, Mas? Kalau gue nggak usahkan sih yang mie geprek yang lu boleh. Aduh, kayaknya tentunya mie geprek, sadis banget, kudus banget nih kayaknya ini, kita coba ya, mau nggak mau gue coba, harus dicoba. Ini kalau mie geprek ini, kira-kira sambalnya berapa ya, Mas? Kok kayaknya serem amat nih, Mas? Kalau sambalnya sih, biasanya kita pedas banget gitu ya, kaya-kira dia dibikin pedas banget, jadi, gue liat nih, anak-anak muda jaman sekarang tuh begitu emang, kayaknya dia kalau nggak pedas banget, kayaknya dia nggak nampir, jadi kayaknya dia harus pedas banget ya, gue juga mau coba ya, kita cobain ya, mudah-mudahan gue kuat, hmm, serem banget. Bismillahirrohmanirrohim Gila! Pedasnya gila! Lampau banget, Bo, pedasnya! Mas, pedas banget, Mas, gila! Ini juga deh, termasuk base-nya di sini? Termasuk base salad juga. Gila! Gue nggak bisa ngomong dah! Pedas banget! Oke! Gue udah coba! Ini nih, gue udah coba! Soalnya gue kalau mie, jujur gue terus serang, gue kalau mie, nadaan pedas, gue nggak kuat! Ini pedas banget! Namanya nah, mie gila ya, mie geprek ya, ini namanya ini, mie geprek ya, lain nama ini ya? Iya, beda, kalau yang ini mie goreng gila. Oh, ini mie goreng gila. Ini gue nggak kuat, tapi yang jelas, lo harus coba. Enak banget, orang yang pecinta pedas, pasti enak. Gue coba yang ini ya, sekarang ya. Sereba membangkitkan selera makan kita. Karena di Mama Day itu, semua sahabat Mama Day, gue mau bawa setiap makan di mana yang enak. Pasti gue infoin, di sini enak banget. Ya, kita coba yang ini ya. Ini mie goreng gila. Ini mie goreng gila. Udah baunya udah pedas banget. Ini pedas, pedasnya masih beraturan. Gue masih sanggup. Tapi kalau tadi, mie goreng geprek. Aduh, udah deh. Itu yang pecinta-pecinta semua pedas, senangnya pasti di sini. Tapi kalau gue, yang cukup, sudah cukup. Ini rasa yang ini. Ini enak banget, ya. Nasi. Nasi gila ya. Kalau nasi gila, ini nasi goreng gila. Nasi gilanya yang gue mau coba. Kita coba. Nah, kalau Mama Day, kalau belum kena nasi, rasanya belum nampak. Jadi kudu kena nasi. Nasi ini, kata orang Indonesia, harus makan pakai nasi. Jadi gue udah sarapan misalnya pakai roti. Kalau gue belum makan nasi, rasanya enggak nampak. Nah, ini baru nasi. Kita cobain nasinya. Nasi gila. Dia semacam kayak nasi capcai ya, Mas? Iya, betul. Masih capcai. Nah, gue tuh paling suka sama sayur-sayuran. Ini juga cocok buat gue. Ya. warkop tanjakan. Mantap. Oke. Alhamdulillah. Gue udah cobain. Ternyata memang enak semua. Jadi, warkop tanjakan memang manunya luar biasa. Enak banget. Jadi jangan lupa sekali lagi. Kalau mau lewat tanjakan warkop tanjakan di desa Jatiluhur ya. Di situ ada warkop tanjakan. Jangan lupa lu mampir ke sini. Oke. Dan jangan lupa juga. Lu subscribe. Lu like. Lu share. Dan komen-komen yang gue tunggu. Oke. Oke. Nah, ini udah coba deh ya. Yuk, kita pada coba sini. Oh, tadi gue lupa. Jadi udah kerupuknya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo dong. Pada coba sini dong. Ayo, ayo, ayo. Sini dong. Merah-merah-merah-merah sini dong. Mew. I-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. selamat menikmati oke mas kita ini disini tadi udah nyoba semua sekarang aku mau ngobrol sama yang punya ya yang punya apa gimana aku kenalin dulu ya ini disebelah aku ini wakil dari Warkop Tanjakan namanya siapa mas? Mas Dev Mas Dev ini masih termasuk family di Warkop sini ya jadi nanti aku mau tanya-tanya kok disini tuh Warkop Tanjakan namanya kok Warkop Tanjakan terus minum-minumannya itu kok ada tante gitu aku mau tanya tante-tante kan orang kan nanti pikirnya kok tante siapa? ternyata tante tuh ada ada maknanya ada singkatannya ya Mas aku mau tanya disini tadi Alhamdulillah aku udah makan enak banget disini Warkop Tanjakan terutama kopi-kopinya makanannya udah enak banget aku mau tanya nih mas sekarang disini yang punya nih kalau gak salah masih termasuk selebograf ya benarnya nih usaha keluarga oh usaha keluarga tapi saya dengar disini katanya Keanu Family ya disini aku ternyata di Warkop Tanjakan ini dia punya Keanu Family disini tuh semua keluarganya dari Keanu aku tuh sebetulnya kepengen ketemu sama Keanu-nya karena mungkin Keanu-nya lagi kemana mas? lagi sibuk lagi sibuk karena dia memang orang selebograf jadi kita harus memaklumi dia lagi sibuk banget jadi aku diwakilin sama Mas Dev Mas Dev ini yang semua tau disini di Warkop Tanjakan ini nah aku mau tanya nih mas tadi kan Alhamdulillah aku udah makan enak jadi aku mau tanya disini harga-harganya nih mas biar semua sahabat pemirsa tau disini oh harganya segini warganya segini tapi di Grabout juga ada ya di Grabout ada cuma bermasalah oh di Grabout oh gitu jadi sementara sahabat-sahabat Mamade kalau yang mau pesen di Grabout sedikit masih ada sedikit masalah tapi kalau Gojek aman oh kalau GoFood aman jadi enaknya kalau kita mau pesen ya di GoFood aja ya Mas aku mau tanya mas Dev ini tadi disini aku minum yang panda ini ini botol ya kalau kita di kalau botol ini kira-kira berapa segini mas kalau untuk kenakannya temannya beda rasa itu beda harga oh gitu jadi ini ternyata kalau rasanya beda harganya juga beda kan Mamade pikir nih kalau ini rasanya apa Pak Pandan tapi ukurannya segini sama tapi beda ini berarti kalau ini rasa aren itu berapa aren ini 75 kalau aren ini segini ini berapa liter ya mas seribu milih satu liter oh ini satu liter satu liter ini kalau aren itu 75 ribu ini cukup buat kita satu keluarga aku tuh biasanya pesen yang pandan itu untuk keluarga biasanya aku untuk suami aku loh ajaib kenapa tuh dia bukan cuma bisa buat keluarga buat selingkuhan buat oh gitu oh gitu jadi ajaib tuh dengerin tuh ya untuk sahabat Mamade itu ada maknanya sendiri ada artinya yang kayak tadi itu ya jadi ini bisa ajaib untuk bu yang seringkuhan bisa aduh bisa banget oh seringkuhan ngomong seringkuhan jangan keras-keras nanti gue seringkuhan gue juga nyoba oke mas sahabat Mamade kita bercanda ya kalau hal-hal kayak gini kita agak bercanda oke ini tadi 75 ribu dengan di arennya ini yang satu liter kalau berarti kalau yang dipandangnya berapa nih mas mas dep dipandangnya ini karena bahannya lagi susah oh kalau pandangnya ini satu liter seratus ribu tapi memang gak ngebohongin rasa itu gak pernah bohong rasanya itu memang kalau pandang enak banget kalau yang ini aren mungkin dia tuh aren tuh apa ya gula aren cuman orang kan biasanya sudah lumrah ya sudah umum tapi kalau pandang ini kadang-kadang orang tuh pengen mencoba pandang itu enak banget ya tadi juga aku makan nasi goreng gila 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 instagramnya apa ini mas workup at workup tanjakan oh at workup tanjakan juga sama dengan love follow gue at mamade dot dita ya berdirinya kapan ini workup tanjakan udah lama belum udah dari tahun 2017 oh dari 2017 november 2017 13 november 2017 udah lama juga ya dia bukanya dari yang pernah gue liat itu masih kecil banget ya mas kecil banget dulu tuh nih resehan oh gitu mereka duduknya di teras itu kan kenapa nama minumannya tanjakan oh gitu ya itu yang tadi bilang saya bilang maknanya itu kenapa dibilang disebut tante tante seksi tante pandan minum-minumannya itu ada sebutannya tanjakan teras jangan berpikiran negatif dulu ya sahabat mamade ternyata ini minuman-minuman yang namanya tante-tante itu ada anunya sendiri ya apa ada anunya tuh apa anunya ada maknanya sendiri ada singkatannya sendiri oke sahabat mamade aku juga mau tanya nih kenapa dinamain workup tanjakan kenapa namanya workup tanjakan karena sebenarnya resepsinya tergantung orang naik turun ya cuma karena persepsi orang itu jadinya kita memutusin buat bikin parkiran disitu kan parkirnya harus nanjang oh begitu jadi namanya workup tanjakan gitu ya oke sahabat mamade aku rasa udah semua aku tanyain semua tadi disini kenapa dinamain workup tanjakan berdirinya kapan udah lama juga gitu kan oke kayaknya cukup sekian dulu ya kita tanya-tanya sama mas devnya aku juga nanti kukirim salam untuk mas kianunya mas akbarnya satu lagi mas siapa mas patur mas patur mereka berfamily dengan mas dev jadi kita nanti titip salam karena kita juga gak bisa ketemu dengan mereka-mereka ya oke sahabat mamade pemirsa semuanya dimana aja sahabat-sahabat mamade aku rasa cukup sekian dulu aku di workup tanjakan next aku mau kita mau kemana lagi nih kita mau puter-puter lagi ya kita mau cari makanan karena kita semua disini pecinta kopi jadi kopi-kopi dimana yang enak-enak kita cari nih apa ini nah ini gini-gini nah kalau yang laki begini-gini bahaya nah kalau perempuan gak bahaya enak malah begini-begini oke ya oke sobat mamade semuanya sampai ketemu lagi di channel mamade jangan lupa subscribe like dan komen share-nya dan komen-komennya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mas dev da-da 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 Terima kasih telah menonton